Rencana Partai Amanat Nasional dan Partai Golongan Karya untuk bergabung ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya nampaknya akan segera terwujud. Dan bagaimana ini persiapannya? Sudah ada rekan kami Zinedine Dohan di Museum Permusan Naskah Proklamasi Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Selamat pagi Dohan, bagaimana suasana terkini di tempat yang nantinya direncanakan akan dibentuk koalisi besar dari 4 partai? Silahkan Dohan. Ya selamat pagi Faris dan juga pemirsa saat ini saya berada di depan Museum Permusan Naskah Proklamasi dimana hingga saat ini juga dikabarkan nantinya akan ada beberapa partai yang akan mendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden di tahun 2024. Meskipun memang direncanakan akan ada beberapa partai yang mendukung Prabowo Subianto namun hingga saat ini Faris, Indi, dan juga pemirsa di Museum Permusan Naskah Proklamasi sendiri ini masih belum ada tanda-tanda persiapan apapun dan hanya ada kegiatan beberapa awak media yang memang menunggu. Nantinya partai Golkar, partai Amanat Nasional, dan juga PKB yang akan sama-sama mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Ada pun juga memang hingga saat ini partai Golkar masih belum memberikan dukungan kepada siapapun untuk di Pilpres tahun 2024. Namun juga seperti yang kita ketahui ketua umum partai Golkar Erlangga Hartarto ini sempat bertemu dengan beberapa ketua umum partai lain yang sudah menentukan dukungan kepada salah satu siapres untuk tahun 2024 nanti. Salah satunya adalah bertemu dengan Puan Maharani dari PDIP dan juga bertemu langsung dengan ketua umum partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto dan diakini dari pertemuan itu terjadi sebuah kecocokan dan nantinya ini dikabarkan atau informasi yang kami dapatkan ini partai Golkar akan segera mendeklarasikan dukungannya untuk mendukung Prabowo Subianto dalam Pirpres tahun 2024. Selain Golkar juga nantinya ada partai Amanat Nasional yang memang dalam beberapa waktu terakhir ini sudah memunculkan kode-kode atau isyarat akan juga segera merapat ke partai Gerindra untuk mendukung Prabowo Subianto. Selain itu ada juga memang PKB yang sudah terlebih dahulu ini mendeklarasikan dukungannya untuk Prabowo dan juga memang jika nantinya koalisi empat partai ini akan menjadi sebuah koalisi besar dikarenakan juga mengingat di suara tahun 2019 ini yang mencapai total jika digabungkan ini mencapai 45,8 persen suara Indi dan juga Faris. Baik, terima kasih atas laporannya. Zina Linduhan langsung dari Jakarta.